Bar, lu jangan ngomong-ngomong doang, lu roasting juga dong. Lu mah enak tinggal prisen-prisen dong. Iya, lu juga roasting. Emang harus hati-hati ya, yang namanya ngerosting buku. Ini udah ngerosting nih. Kalau yang pro itu ngalir tiba-tiba ngerosting. Ngalir tiba-tiba roasting gitu. Nggak kelihatan gitu, iya kan. Ibu Rosiana Silala. Mau mulai roasting nih? Nah ini. Ada dua nama Rosi yang paling saya ingat begitu disebut nama Rosi. Yang pertama Rosi pembalap, dan kedua Rosiana Silalahi. Beda tipis tuh. Rosiana Silalahi dan Rosiana yang pembalap beda tipis. Rosi yang pembalap mengawali karir dari MotoGP. Kalau ibu mengawali karir dari Motokopi ya bu ya. Iya kan. Dulu kan kerja di TPRI, dimana itu kan dari awalnya Motokopi dulu kan. Hingga sekarang seperti ini. Orang paling mengenal Rosi pasti karena rambutnya. Kadang belah sini, kadang belah sini, kadang gini. Kadang potong gini, kadang seperti ini. Padahal rambut pendek. Jadi saya yakin dulu hairdresser. Itu nggak pakai ilmu tata rambut. Tapi pakai ilmu tata kota ibu ya. Jadi pakai ilmu tata kota ini. Karena kalau dilihat, mohon maaf nih rambut ibu. Kalau di zoom dari Google Earth nih. Udah kayak komplek bu. Ada jalan kesini, potong kesini. Ada kesini, ada kesini. Ya bukan kayak orang, jadi kayak ini. Nih warnanya lagi. Kadang udah kayak lampu merah sleepy. Kadang merah, kadang kuning, kadang hijau. Ungu. Ungu ya. Macem-macem dah bu ya. Jadi kadang karyawan kompas ini ya. Ini udah ngerasa nyampe kantor. Padahal baru nyampe sleepy. Karena rambutnya udah kayak seperti itu. Sering dikirim ke tempat-tempat yang berbahaya. Konflik-konflik di mana ya dulu Timur. Sampit. Karena itu bukan karena prestasi dia sebenarnya. Karena? Karena orang kantor aja nggak suka sama dia. Jadi ya dikirim ke sana. Berharap dia nggak balik lagi gitu. Jadi yaudah biar rosi aja nih. Rosi, rosi, rosi. Tapi saya fans. Fans kali. Wah. Acaranya dia mulai dulu. Mohon maaf di TV sebelah ya. Selalu saya tunggu. Acar-acaranya rosi selalu saya tunggu. Alah. Saya tunggu kelarnya bu. Jadi gini. Ah nggak kelar-kelar sih sih. Ngobrol aja ngobrol terus. Jadi saya tunggu kelarnya dulu ya. Aduh. Tapi orang seperti rosi ya tahu. Wawancara Presiden Iran Ahmad Dinejat. Dikasih satu pertanyaan, kesempatan. Tapi bisa sampai enam pertanyaan. Jangan sampai kita bertanya alamat pada orang tipe-tipe seperti Mbak Rosi. Kenapa? Kita nanya alamat. Ujung-ujungnya kita yang ngasih tahu rumah kita. Iya kan? Ibu alamat di mana? Oh alamat di sana. Anda dari mana? Kenapa datang ke sini? Terus anak alamat Anda di mana? Terus ngapain ada kepulauan ke sini? Jadi kita yang nanya. Jadi kita yang diinterogasi kalau sama ibu ya. Paham ibu ya? Jangan diulangi. Oke demikian sekian aja dari saya. Udah gitu doang. Kenapa saya nggak lama-lama? Karena saya pengen lama di sini ibu. Jadi sekian saja roasting dari saya. Terima kasih. Langsung transfer. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.